Intro Dian, seorang difabel tuli memulai aktivitasnya di pagi hari di kampung Batik Lawen, Solo Pagi itu, Dian sedang membuat kreasi motif batik bertema perhelatan MotoGP di Mandalika Kreasi batik motif MotoGP tersebut akan digunakan sebagai motif bahan kemeja Dian bergabung dengan komunitas batik tuli yang dibina oleh rumah batik mahkota Batik tuli memperdayakan difabel tuli untuk berkarya dan hidup mandiri Batik tuli yang terletak di kawasan kampung Batik Lawen, Solo Batik tuli merupakan sebuah rumah produksi batik tulus halus yang mempekerjakan difabel tuli Berdirinya batik tuli tidak luput dari ide oleh pemilik mahkota Lawen, Alpa Febela Priatmono Untuk mengakomodasi difabel tuli untuk memberdayakan supaya bisa menghadapi masa depan Menurut manajer produksi batik tuli, Muhammad Taufanwi Caksono, rumah produksi tersebut membuat bahan pakaian dari bahan kain batik dengan berbagai motif Namun dalam perkembangannya membuat beberapa produk lainnya Saat ini seorang pembatiknya yang bernama Dian mengembangkan motif baru yang bertema MotoGP Mandalika Di mana ajang balap motor kasta tertinggi ini di dunia akan digelar pada tanggal 20 Maret 2022 mendatang Kreasi motif batik untuk bahan kemeja tersebut baru dibuat beberapa potong Halo, nama saya Dian Saya sudah bekerja selama 10 tahun di batik mahkota Lawen, Solo Halo, nama saya Dian